Nah next, gak mungkin dong ini ruangannya kosong gitu kan Biasanya kan ada office kan ada furniture nya doang gitu Nah sekarang kita juga bisa import furniture gitu Insert, import, insert ya whatever Disini ada beberapa template furniture Default nya relax gitu yang mungkin bisa kalian pakai Dan jenis-jenis nya itu dari office, restaurant, room, lobby dan segala macem Sekarang coba kita klik dulu edit Nah di edit ini kita bisa lihat semua jenis-jenis nya Ada office, restaurant, room, lobby dan segala macem Office desk Nah misalkan kita buka dulu office nih Misalkan di office nih Misalkan ini ah kurang terlalu bagus gitu Nah kita bisa buka lambang folder Disini juga ada beberapa furniture yang bisa kita pilih Misalkan kita double click ini Nah kita bisa punya ini nih Berbagai macam standar furniture Misalkan kita pilih ini ya wah kayaknya keren gitu Nah kita accept and close Nah jadi ntar setiapnya klik office ini Yang keluar adalah ini gitu Close ya Close Sekarang kita insert Nah tadi kan kita udah pilih office Sekarang kita klik office ini Set Nah yang keluar pasti furniture yang kita pilih tadi gitu Sekarang kita buka tampak atas Misalkan ya ini sembarang aja ya sebenernya Kita pasang disini nih Kalau disini Tek Nah Setelah kita pasang Nah Ini kan udah kita pasang gitu kan Nah Misalkan kita mau rotate nih Nah salah nih salah orientasinya gitu Kita mau rotate Ya pilih disini ada nih Nah di start ada rotate Nah itu kalian bisa lihat rotate nya Mungkin kalau mau lebih gampang ke view Tempat atas terus kita rotate Nah Pas di rotate Ini Kita ada Pasti ada sistem namanya insertion point dong Nah Insertion point itu adalah titik rotasinya gitu Nah jadi di titik ini Kalau kita lihat di 3D nya Nah di titik ini Dia terrotasi gitu Jadi kalau misalkan kita rotate Ya itu adalah titik tumpunya Set 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 Kalau misalkan Kalian Misalkan posisinya udah pas gitu Cuman arahnya yang salah Nah kita bisa ganti insertion point nya Dengan cara Klik kanan Edit insertion point Nah disini kalian bisa milih Mau insertion point yang mana gitu Titik tumpunya yang mana Nah kita anggaplah Yang di tengah bawah gitu ya Di tengah bawah Kita klik Oke Terus S gitu Nah sekarang insertion point nya udah di tengah Kalau kita lihat di tena atas Jadi dia seperti ini gitu Nah kalau kita rotate Misalkan 90 derajah Dia akan terrotat dari tengah Bidangnya gitu Nah ini Kita rotate 90 derajat Set Set Setelah kita rotate 90 derajat Dia akan muncul disini 90 derajatnya gitu Jadi kalau misalkan kalian mau Rotate nya agak agak aneh Kan 71 gitu Nah dia akan terrotat 71 derajat Ya kira-kira gitu lah ya Jadi sebenarnya Itulah kenapa Di UCS Coordinate Step ini juga penting gitu Supaya lebih akurat Nah sekarang gak mungkin dong office Furniture nya cuma satu gitu Gimana nih cara bikinnya Biar cepat Banyak dan cepat Nah Kita mulai nih Disini Nah Sekarang kita masuk ke Tab project Nah tab project ini sangat penting Karena ada list nya gitu Pertama misalkan kita klik office nya Nah kita punya Satu Free chart gitu misalkan Nah sekarang kita mau bikin Ada Free chart misalkan 3x6 Misalkan 3x6 gitu Nah klik kanan Create group Terus klik flip field gitu Nah ini Nah kita misalkan mulai dari sini Terus kita buka lebar gitu Sampai sini misalkan Ketengah nya Kira-kira Klik Nah kita Pilih X nya berapa Y nya berapa Dan 3x6 Nah set Wah kebalik lagi Gimana cara memperbaikinya Kita double click Di field nya ini Double click Kemudian kita cari Kita scroll ke bawah Nah ini Kita Biar lebih jelas Kita minimize dulu semua Minimize Nah kita buka parameter X Parameter X Parameter X Dan parameter Y Nah X Y ini tadi Yang kebalikan Quantity nya Quantity nya Manually Karena bener Nah ini Kita ganti jadi 6x Sedangkan parameter Y nya Yang kita ubah jadi 3x Satu gitu Nah Jadinya Sesuai yang Kita inginkan Itulah ceritanya Nah sekarang kita punya Banyak meja kerja Nah Gak aneh ya Ini kayak bukan kantor Meja kayak ruang Kelas gitu Ya sudah Ya sudah Kami Kami Tahu Tahu